Intro Kebohongan Abdul Rozak di depan kamera soal kondisi Ayu Ting Ting kini terbongkar Diketahui Ayu Ting Ting rupanya sempat terinfeksi COVID-19 pada Oktober 2020 lalu Hingga sempat absen sementara waktu dari layar kaca Namun sayangnya kabar Ayu Ting Ting itu sempat ditepis Abdul Rozak pada publik Bahkan Abdul Rozak nekat berbohong pada publik jika Ayu Ting Ting negatif COVID-19 Rupanya kabar Ayu Ting Ting terinfeksi COVID-19 kala itu memang kenjataan Hal tersebut dibongkar sendiri oleh Ayu Ting Ting lewat kanal Youtube Kids UTV pada Sabtu 5 Juni 2021 Dikatakan Ayu Ting Ting saat itu nyari seluruh pembawa acara brownies terpapar COVID-19 Hanya saja Ruben Onsu saja yang tidak terpapar sama sekali Kemudian Ayu Ting Ting mengatakan sosok yang pertama kali terpapar COVID-19 adalah Ivan Gunawan Lalu dengan begitu cepat virus COVID-19 tersebut menyebar hingga menyerang dirinya dan Wendy Jagut Alasan Ayu Ting Ting membongkar kondisinya ketika semua berlalu adalah karena pada kala itu COVID-19 masih dianggap aib Saking takutnya dengan penghakiman publik, ayahnya sampai rela berbohong di kamera demi reputasinya Kini Ayu Ting Ting pun sudah sembuh dan mendapat vaksin COVID-19 Terima kasih telah menonton!